Kita libur, hari ini latihan pertama di minggu ini, tadi anak-anak saya kasih materi latihan, banyak di Game Boss Session tetapi topiknya ada menyerang dan ada bertahan. Ada dua tim tadi koci? Ada tiga tim tadi, karena pemain kita jumlahnya 31, ada tiga tim tadi. Nah ini jumlah itu apa yang akan di launching besok? Apa bisa berkurang atau gimana? Ya, kan ada beberapa pemain yang mau kita pinjemkan rencananya, tujuannya adalah untuk mendapatkan jam terbang dan ini ada satu lagi pemain baru, Brian Ponda, dari Pondaan dari Manado. Saya dulu sudah menyampaikan, sebenarnya tim ini sudah cukup materi pemain tetapi saya sampaikan kalau saya menemukan pemain muda yang menurut pengalaman saya bertalenta, akan saya ambil karena itu bisa menjadikan investasi persiapai di jangka panjang. Jadi, atas dasar perpengkiran itu saya berkomunikasi dengan tim pelatih, berkomunikasi dengan manajer untuk mengambil pemain satu ini dan insya Allah pasti akan kita kontra. Ada berapa yang dipinjamkan? Mungkin sekitar 2-3 pemain lagi, tujuannya untuk bisa mendapatkan jam terbang di Liga 2, nanti ketika kembali dia benar-benar kondisi siap. Dan ini memang sekarang ini persaingannya sangat ketat, sangat ketat sekali. Ada si Rizky Mbak yang peningkatannya luar biasa, ada Dendy yang dari internal, ada Catur, malah saya lihat Catur ini menurut saya akan menjadi pemain yang istimewa. Saya yakin kalau dia kerja keras, dia fokus pada tujuannya, tidak tetap kemungkinan ini bisa menjadi pemain nasional. Rizky ini Rizky Dui ke? Rizky Dui yang dari internal. Untuk persiapan besok uji coba sendiri? Ya, kita sudah memang merancang, karena mulai besok saya sudah persiapan untuk pertandingan uji coba tanggal 17. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa memilih PSIM? Ya, karena salah satunya hubungannya PSIM dengan Persibah sangat bagus. Biasanya tim-tim yang uji coba dengan Persibah itu promosi. Dulu, tahun dulu, Sulu uji coba, sekarang mudah-mudahan PSIM uji coba dengan kita nanti juga bisa promosi. Karena memang hubungannya dekat, saya tahu hubungan pengurus antar pengurus juga cukup baik. Di laga terakhir uji coba bisa apa yang diinginkan tim belakang? Ya, yang jelas saya ingin melihat kesiapan sejauh mana kesiapan tim kami. Sebenarnya kami memang membutuhkan dua kali uji coba lagi, ya Liga 1 sama terakhir tanggal 17 itu sebelum tanggal 23. Kita berangkat, tetapi cukup sulit untuk mendapatkan uji coba Liga 1, terutama kalau main di Surabaya karena izinnya kan juga gak gampang. Sebenarnya kami sudah berkomunikasi dengan salah satu tim Liga 1, tetapi sepertinya gak bisa. Jadi, kalau memang dengan terpaksa hanya satu uji coba terakhir sama PSIM, saya kira cukup lah. Kemarin juga uji coba di Bela Presiden, kita sudah tiga kali main. Tapi masih ada kemungkinan akan menambah pemain baru? Saya sampaikan, kalau untuk pemain-pemain yang sudah jadi, pemain senior pasti enggak. Tetapi kalau saya menemukan pemain muda yang berbakat, yang menurut saya bisa cepat meningkat kualitasnya seperti saya lihat, seperti Brian Spondak ini, saya sangat yakin yang ini akan cepat. Itu akan saya ambil. Tetapi kalau untuk pemain-pemain yang sudah jadi, pastinya gak mungkin. Gak mungkinnya karena pemain sudah-sudah di terdekat kontrak. Saya sekarang adalah untuk memikirkan bagaimana investasi jangka panjang Persebaya dengan nanti satu tahun, dua tahun ke depan ini pemain-pemain muda semua. Pemain-pemain muda semua dengan didukung dengan pemain senior. Jadi, proyek besar dari Persebaya adalah bagaimana sekarang ini kita investasi, tetapi jangan lupa meskipun mereka pemain-pemain muda, kualitas permainan harus tetap tinggi. Oke, cukup. Sebenarnya kalau ada Marcel lebih perfect, tetapi saya mempercayakan tim ini memang tanpa Marcel. Artinya kalau dia sibuk di tim nasional, gak ada masalah. Bagus, semua oke, no problem. Yang jelaskan uji coba ini kan sesuai dengan permintaan pelatih, jadi memang untuk pematangan tim diperlukan sekitar satu atau dua kali uji coba. Ya, ini bagian dari proses pematangan tim, intinya seperti itu. Mungkin ya ini tujuannya juga pelatih ingin lihat progres yang sudah ada sejak sebelum TC sampai sekarang. Kalau secara teknis penyelenggaran juga apa, ada persiapan baru untuk menyambut liga nanti? Ya tentunya ada, semuanya pasti evaluasi. Kalau di Persebayang kan terbiasa dengan evaluasi apapun, ya insya Allah akan jauh lebih baik daripada penyelenggahan-penyelenggahan sebelumnya. Ada pemakasan seperti nanti atau seluruh... Nanti itu di baru, sepertinya enggak ada, tapi ya nanti coba di ini kan terbantung dari Satgas juga kan kalau itu ya. Banyaknya, kalau pemain baru dari priang pondak tadi apa sudah di kontra apa? Ya nantilah, dilihat nanti itu ya. Oh, komen dulu kalau itu ya. Posisinya apa? Kelandar. Kelandar. Oke. Oke.